DPR RI telah menyetujui perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023. Dalam sidang paripurna, Wakil Ketua Balik DPR RI M. Nurdin menyampaikan ada beberapa poin yang menjadi perbaikan dalam perpu cipta kerja. Dalam pengesahan perpu cipta kerja, sebanyak tujuh fraksi menyatakan menerima pembahasan tingkat 1 di Balik dan menyetujui perpu disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Sementara dua fraksi, yaitu fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai PKS menyatakan belum bisa menerima hasil keputusan pembicaraan tingkat 1 di Balik sehingga tidak menyetujui perpu cipta kerja dalam rapat paripurna. Mengatur kembali ketentuan mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto kembali menyampaikan alasan pemerintah mengajukan perpu cipta kerja untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan perbaikan cipta kerja dalam jangka waktu 2 tahun. Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan Undang-Undang dan telah memperjelas partisipasi bermakna atau meaningful partisipasi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.